Pemirsa terhitung dari Januari, jumlah anjal dan gepeng di Kota Jambi terus meningkat. Anjal dan gepeng tersebut mayoritas berasal dari luar daerah Kota Jambi. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, pada Rabu 18 September 2024 bertempat di Dinas Sosial Kota Jambi. Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan kelompok yang terpingkirkan. Meskipun demikian, mereka mempunyai penghasilan yang lumayan. Karena itulah banyak anak jalanan dan gepeng yang kejanduan untuk meminta simpati kepada masyarakat. Bahkan ada dari mereka yang memanfaatkan anaknya untuk mencari simpati kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi semakin meningkat. Pada Rabu 18 September 2024, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menjelaskan, dari Januari hingga Agustus, lebih kurang ada 30 anak jalanan yang dibina. Ternyata anak jalanan tersebut orangnya itu-itu saja. Sementara jumlah gepeng sangat meningkat drastis. Di bulan Januari hingga Agustus, jumlah gepeng yang dibina ada sekitar 300 orang. Untuk anak jalanan, rata-rata di simpang jalan itu, itu anaknya itu-itu saja. Kalau dilihat dari jumlah, untuk dari bulan Januari sampai Agustus ini, yang kita bisa jangkau itu hampir 32-an orang anak. Nah, tidak dengan ini ya, kedua orang tuanya kadang-kadang atau siapa yang pendamping ya. Untuk gelandangan, pengemis, ini dari Januari sampai Agustus, lumayan hasil penjangkauan kita mencapai 300-an orang. Cukup banyak. Jadi rata-rata setiap bulan itu bisa 30 orang yang kita jangkau. Untuk mayoritas gelandangan, anak jalanan, dan pengemis itu berasal dari daerah mana? Yang beberapa yang kita jangkau memang dari macam-macam, Mas. Dari arah Palembang ada, dari Tebo juga beberapa kali kita temukan. Tapi rata-rata memang yang sudah bermukim dari luar datang ke Jambi bermukim cukup lama di kota Jambi. Selanjutnya, Yunita juga mengatakan, mayoritas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis itu berasal dari daerah luar kota Jambi. Ada dari Sumsel dan juga ada yang dari Tebo. Heri Zulkifli, Cik TV, melaporkan.